Dialog Lintas Pagi yang akan membahas topik tentang minimnya minat masyarakat yang menjadi penyelenggara. Ad-hoc pemilu 2024 selengkapnya nanti akan dipanulirkan Andi Nur Samsu. Terima kasih telah menonton! Minimnya minat masyarakat menjadi penyelenggara ad-hoc. Dan untuk membicarakan hal tersebut, di pagi hari ini kita sudah mengundang beberapa narasumber. Yang pertama, hadir di studio Komisioner KPU Kabupaten Tolitoli, Bapak Agus Bakri, SHIMH. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Agus Bakri. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Agus Bakri. Dan juga sudah tersambung melalui line telpon Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Motong, Bapak Muhlis Aswad. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Muhlis. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat di pagi hari ini. Sehat, Alhamdulillah. Ya. Dan juga kita masih menanti hubungan dengan pengamat sosial, Dr. Syahril Ibnu, yang sesaat lagi juga akan bergabung bersama kita melalui line telpon. Dan bagi Anda nantinya pendegar yang ingin menyampaikan saran maupun pendapat, bisa masuk di line telpon 0853-4383-1230. Sekali lagi line telpon yang bisa Anda hubungi 0853-4383-1230. Baik, berbicara tentang minimnya masyarakat menjadi penyelenggara ad hoc ini tentunya menjadi sesuatu problem tersendiri dalam menghadapi pelaksanaan pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak. Namun tentunya ada beberapa faktor yang mengakibatkan minat masyarakat ini menjadi penyelenggara ad hoc ini menurun dibanding pada pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya. Ada yang beranggapan bahwa penyelenggara ad hoc ini syarat dengan nepotisme dan juga hal-hal lainnya. Kita langsung ke Ketua Bawaslu, Kabupaten Pak Rigimoto, menyikapi minimnya minat masyarakat ini menjadi penyelenggara ad hoc. Silakan Pak Muhlis. Baik, terima kasih. Sahabat, coba sekalian, coba sekalian, pendengar radio Republik Indonesia toli-toli, dimanakun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami jelaskan dari awal dulu, dasar hukum rekrutmen penyelenggara ad hoc ini. Jadi mulai dari pasal 21 huruf J dan pasal 117 huruf J undang-undang pemilu yang menatur soal PNS mengundurkan diri dan jabatannya dan seterusnya. Ini nanti adalah merupakan bagian dari rangkaian kenapa sampai minat penyelenggara ekstres itu menjadi berkurang dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya atau pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatus sipernegara yang mengatur bahwa PNS harus diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural. Dan lanjutnya yang ketiga adalah surat BKN, kepala BKN nomor C126-30 dan seterusnya tertanggal 23 Mei tahun 2018 yang menjelaskan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan Panwaslu EPS bersifat hierarkis. Sehingga PNS yang menjadi komisioner atau anggota pada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa yang bersifat efok termasuk PNS yang diberhentikan sementara dan tidak diberikan penghasilan sebagai PNS. Jadi pada dasarnya kalau kami melihat ada empat faktor penyebab kurangnya minat masyarakat tadi terhadap penelenggara EPSO. Yang pertama dari sisi administratif, faktor yang berkaitan dengan aspek administratif, misalnya regulasi yang mengatur soal usia, domisi, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian berikutnya, ya padahal ini kami menjumpai di beberapa tempat, terutama tempat-tempat yang sangat terpencil, itu faktor usia ini menjadi hal penting di sana yang membuat tingkat minat masyarakat itu menjadi berkurang. Kenapa? Karena pada prinsipnya orang-orang yang punya minat untuk menjadi penelenggara di daerah-daerah terpencil ini, itu mereka yang masih berusia muda, katakanlah mereka yang baru selesai kuliah dan seterusnya, atau mungkin barusan selesai menamatkan sekolah menengah atas dengan semangat yang masih baik, tapi karena terbentur oleh umur sehingga mereka tidak bisa menjadi penelenggara, khususnya di penelenggara di PKD atau Panduas Kecamatan. Itu batas umur berapa? Bagaimana? Batas umur itu berapa? Ya kalau hari ini memang sudah direndahkan, sudah bisa mencapai 21 tahun, tapi sebelum-sebelumnya itu kan kita harus diikat oleh 25 tahun. Nah kita bicara hari ini, soal 21 tahun. Siswa yang tamat SMA itu kan pada prinsipnya umurnya masih berburu-buru sekitar umur 17 tahun atau 18 tahun, sehingga masih jauh dari kata cukup ini. Kecuali kalau memang ada faktor tertentu, misalnya tidak ada sama sekali orang, apa boleh buatlah ini menjadi perhatian berikutnya. Kemudian dari sisi domisili, kami lihat juga di daerah-daerah sini, itu banyak teman-teman kita yang masuk dari daerah luar, atau juga sebaliknya orang di sini yang kemudian keluar menjadi pekerja di daerah luar, dan tidak mengurus dulu administrasi kependudukannya. Tapi kami tidak terlalu penting itu, yang mimpinya di sini selain memang ada pengaruh-pengaruh itu, cuma pada prinsipnya itu yang dipengaruhi oleh yang pertama tadi. Kemudian hal kedua, penyebab faktor kurangnya menat masyarakat itu dari sisi sosialisasi, sebagian masyarakat umum di pedesaan tidak memperoleh informasi terkait rekrutmen. Walaupun misalnya kalau kami, ini pengalaman kami di wilayah Kabupaten Paragimau Utong, pada prinsipnya sosialisasi itu kami sudah sampaikan secara masif, ke seluruh desa, ke seluruh dusun, dan seterusnya. Tapi ini juga menjadi penyebab utama, masyarakat tidak begitu peduli untuk tahu dan minta informasi soal itu. Walaupun hari ini sebenarnya kalau kita lihat dengan maraknya media, karena informasi sosialisasi ini kan kami sampaikan bukan hanya lewat media, tidak hanya secara langsung saja, tetapi juga bisa melalui media-media sosial dan seterusnya. Cuma memang itu tidak tersampaikan baik ke masyarakat. Sehingga kadang-kadang masih ada satu dua masyarakat yang beranggapan bahwa sosialisasi itu tidak sampai ke telinga mereka. Selain itu faktor politik juga. Ya adanya rasa tidak percaya, seperti yang dikatakan oleh murid ratur tadi, terhadap penyelenggara esok. Akan membawa perubahan, kemudian perbaikan kualitas penyelenggara pemilu. Dari sini juga ada anggapan masyarakat, sebagian oknu masyarakat yang beranggapan, bahwa memang penyelenggara itu, baik di tingkatan kecamatan maupun di tingkatan desa, itu hanya terjadi pada orang itu-itu saja. Orang pilihan. Pada itu saja, artinya orang-orang dekat, orang-orang yang punya hubungan emosional dengan orang yang saat ini sedang memangku jabatan di level itu, di level kecamatan, atau mungkin di level kabupaten bahkan. Dan sehingga ada perasaan pesimis, ah kayaknya saya walaupun masuk, ini tetap akan terkendala, karena memang sudah ada orang-orang dekat yang selama ini menjadi bagian dari penyelenggara di desa ini misalnya. Padahal kami sudah yakinkan beberapa kali, bahwa di lewat sosialisasi-sosialisasi yang kami lakukan, atau yang kita lakukan selama ini, bahwa tetap kita harus percaya diri untuk melakukan perubahan, memperbaiki situasi, apalagi kalau memang pada prinsip ini ada hal-hal yang salah dalam pandangan kita terkait dengan penyelenggaraan pemilihan sebelum-sebelumnya. Kemudian yang keempat, kalau kami lihat di sini, ada partisipasi perempuan. Hari ini juga faktor budaya yang mengidentikan laki-laki sebagai pemimpin, dan itu terbawa hingga keisian pemerintahan. Hingga perempuan pada dasarnya menerima peran seperti itu, ditambah faktor izin suami, orang tua, dan lain-lain. Nah, untuk hal ini juga kami tidak bisa pengkiri, untuk Kabupaten Paragimutong, hampir secara masif di 23 kecamatan, itu akan dilakukan perpanjangan masa pendaftaran, karena disebabkan oleh faktor memperhatikan keterwakilan 30 persen perempuan ini. Jadi, di setiap desa, itu kami harus betul-betul fokus, apakah terpenuhi syarat itu atau tidak. Demikian untuk sementara, Bang. Oke, sehingga hal itu yang kadang membuat orang menjadi, mensalahartikan atau menafsirkan lain daripada kepanjangan, daripada penyelenggara ad hoc. Iya. Oke, kita ke Ketua Komisioner KPU Kabupaten Tolitur, Bung Agus Bakri. Ini bagaimana? Kalau tadi di Parijui Mautong, sudah memaparkan apa yang menjadi alasan, sehingga masyarakat ini minatnya untuk menjadi penyelenggara ad hoc, ini sangat menurut. Bagaimana dengan toli-toli sendiri? Silahkan, Bung Agus Bakri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih, Bung Ancut terkait dengan kesempatan diberikan. Kalau kami di Kabupaten Tolitoli justru berbanding terbalik dengan apa yang dialami teman-teman di Kabupaten Parijui Mautong, khususnya Parijui Mautong. Karena kalau di data kami, kalau khususnya untuk KPU, meskipun ada beberapa juga regulasi yang memang berbeda antara bawah seluruh dan KPU itu sendiri. Di data kami itu, pilkada tahun 2022, PPK itu pendaptarnya kurang lebih 200, totalnya 207. Terus PPS itu 974. Nah, sekarang yang terkait dengan rekrutmen PPK dan PPS yang baru-baru saja ini, itu PPK 260, kemudian PPS ada 1.205 pendaptar. Justru melambung tinggi dari rekrutmen-rekrutmen PPS di tahun-tahun sebelumnya. Tentu juga dari segi aturan, kalau kami di KPU itu bicara terkait dengan meskipun turunan, meskipun payunya juga tetap undang-undang yang sama, yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2017, namun kita kan diatur oleh PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan badan edok sendiri itu, yang kemudian juga diatur dalam pedoman teknis 534 itu sendiri. Nah, ada yang perbedaan di kami ini, khususnya di KPUD, Kabupaten Tolitoli ini, itu diatur memang terkait PPS itu kami hanya 17 tahun, PPK juga 17 tahun. Minimal. Umurnya lebih rendah dibanding Mbak Waslu? Umurnya lebih rendah dibanding Mbak Waslu. Oke. Nah, inilah yang kemudian berbeda, tapi saya juga tidak mendengar dari teman-teman apa ya, ada perpanjangan beberapa juga kami lakukan, cuma ada beberapa titik, tapi kalau kita akumulasi dari jumlah angka yang pendaptar itu, itu justru mengalami namanya kenaikan. Nah, kalau teman-teman Bawaslu di Kabupaten Tolitoli, saya kira juga demikian, saya tidak tahu apa yang menjadi faktor yang berbeda antara Parigi Motong, karena ini kan banyak faktor, tentu salah satunya tadi yang disampaikan sahabat saya, Muhlis, Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Motong itu, bahwa ada beberapa indikator yang kemudian dianggap mempengaruhi, sampai kurangnya minat. Kalau di Kabupaten Tolitoli mungkin saya rasa kita sepakat ya, aspek pengaruh politik itu sangat berpengaruh. Yang kedua, mungkin agak berbeda kita memandang terkait dengan, ada pesimisme terkait dengan teman-teman atau masyarakat untuk menjadi penyelenggara edho, karena adanya namanya nepotisme. Nah, inilah yang kemudian kita lihat aturan khususnya KPW ya, ada beberapa regulasi yang kemudian dibuat oleh pimpinan kami, KPWR itu, melihat bahwa ada beberapa item variable itu yang kemudian membatasi untuk dilakukan itu, termasuk contoh kayak kemarin di PPK itu, kita sudah melakukan namanya, apa ya, ujian tes tertulis itu, tapi pendekatannya teknologi, CAT, jadi begitu selesai langsung muncul nilainya, jadi tidak ada lagi target siapa tidak mampu di situ. Yang kedua, di PPS kemarin juga pembuatan soalnya itu, itu soalnya dibuat oleh KPWRI sendiri, jadi ada beberapa poin yang kemudian, yang kemudian membuat kita mulai menghilangkan paradigma itu, bahwa teman-teman pimpinan kami ini sudah membuat regulasi yang seyokianya bisa membatasi terkait nepotisme, nepotisme yang kemudian disampaikan tadi, yang selanjutnya ada beberapa tadi itu, yang menjadi catatan saya adalah, kalau saya sih, mungkin salah satu faktor ya, saya tidak tahu parigi motong, atau toli-toli itu berbeda dari tingkat kebutuhan, karena ini kan kalau di KPU, kalau di KPU sekarang kan, nilai gajinya itu naik daripada pemilu-pemilu sebelumnya, honornya, kalau di bawah itu saya kurang tahu, apakah mengalami kenaikan, sehingga peminatnya itu menjadi berkurang, itu saja mungkin dari saya, dengan kata lain, pencari kerja di KPU ini lebih banyak nantinya, dengan akibat gaji? Ya bisa jadi, artinya gaji itu menjadi salah satu indikator, artinya bukan karena gaji semua, tapi menjadi salah satu indikator, sampai peminatnya dari segi angka itu mengalami kenaikan, terima kasih. Baik, kita sudah bersama dengan praktisi sosial, Dr. Sahril Ibnu. Waalaikumsalam, Dr. Sahril Ibnu, ini menikapi fenomena minimnya, minat masyarakat menjadi penyelenggara ad hoc. Ini bagaimana Anda melihat hal tersebut? Baik, pendengar Radio RNI dimanapun terhadap, topik kita di pagi ini saya kira menarik, turunan yang kita baca, bahwa konteks pemilu itu, kita harus lihat sebagai sebuah konfokrasi, dan politik itu akan mengatakan sebuah konteks tatanan, di mana harapannya lebih baik. Dan itu akan didorong, sebuah penyelenggara, konteks pelenggara, KPU. Dalam konteks KPU, a hoc yang mendukung, agar menjaring sebuah kejakan sistem itu, bisa berjalan efektif. EPK, PPS, KPS. Seperti itu. Lalu memang, dari tahun ke tahun, kalau kita baca ikuti berbagai daerah, ada penurunan, terdapat penurunan, atau minat-minat masyarakat, dalam bentuk partisipasi, dari bagian dari penyelenggara itu. Nah, tapi ini tidak bisa dijadikan, satu varian bahwa menyeluruh, memang ada beberapa, yang membaca, tidak mengalami penurunan itu, dia tetap stabil. Bahkan ada eforia yang meningkat, berkonstribusi bagian partisipasi. Meskipun pada dasarnya, ada di beberapa daerah juga, mengalami, staknan tidak bisa itu. Saya merilis beberapa faktor, misalnya, saya tidak ikuti tadi, analisis KPU di, betul-betul dengan Pariwau. bahwa masalah utama yang dialami, secara mendasar itu, karena ada aturan, bahwa jumlah dalam pemilihan pendaftar, di KPU itu, ada dua kali lipat, misalnya aturan yang mengikat. Tidak terpenuhi kuota itu, karena faktor SDM. Itu yang mengakibatkan rumitnya, memiliki bobot-bobot kualitas itu. Kemudian kedua, saya tidak tahu persoal, apakah sudah ada kejelasan, oleh dana, yang selama ini menjadi minus juga, pandangan di beberapa penyelenggara itu, karena ada ketidakjelasan, ada yang tidak terbayar, dan ada yang tertunda, pembayaran-pembayaran itu. Itu juga menjadi animo di beberapa daerah, dalam penyelenggara PPS itu, pembantu ad hoc KPU. Kemudian, yang perlu kita lihat, pada saat mereka diterima, itu kan ada ruang kontak, ruang kesepakatan, yang tidak bisa diterikat, dan tidak bisa membangun, kesepakatan yang lain-lain. Sementara, waktu masa pengabdian itu, itu kalau kita baca, pendek. Nah, kalau misalnya, itu tidak terwujud, terkait, itu juga, dengan masa periode yang dibatasi, hanya dua kali, kalau tidak salah, itu juga menjadi hal, yang menarik. Nah, saya kira, ini yang harus di lihat, sehingga, animo, masyarakat, menemukan, bahwa, sebagai ad hoc, itu, yang rawan konflik, bersentuhan dengan, sebuah sistem penyelenggaraan itu, di repangan, kemudian, ruang konfliknya yang tinggi, integritas, dan independennya, juga menjadi taruhan utama, karena itu adalah, merupakan, hidung tombak. Kedua, adalah, pemandangan ribet, ribetnya, sebuah sistem, yang terkait, yang seringkali, juga harus mendorong, IT. Kalau misalnya, mereka, dengan teknologi, itu saya kira juga, salah satu faktor, yang mengakibatkan, terjadi, pemimpinan yang mengecil, atau menjadi minim. Tidak, tidak. Iya. Tadi, disampaikan oleh, Komisioner, Bawaslu, Kabupaten Pargi Motong, bahwa, ada salah satu, hal yang menarik, bahwa, terjadinya, penurunan minat, atau, minimnya minat masyarakat, menjadi penyelenggara, ad hoc, ini dikarenakan, adanya, unsur, nepotisme, yang dinilai oleh masyarakat, sehingga, terkadang, masyarakat juga menganggap, bahwa, ada beberapa istilah, seperti PPK, itu menjadi, panitia penyelenggara keluarga, atau, panitia penyelenggara, komunitas, dan, lain sebagainya. Ini bagaimana tanggapan dari, Pak Doktor? Justru, 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 ruang, ruang ad hoc ini, memang, menjadi penutama di lapangan, agar terjadi seleksi, yang matang, agar terlalu, tendensi, atau, keterkaitan, kelompok partai, terkaitan itu. Nah, lalu, kalau misalnya, salah satu pariannya adalah, nepotisme, sebagai, penurunan itu, bagian dari penyelenggara, saya kira, itu tidak mungkin kita, menutup mata itu. Itu harus dijawab, oleh penyelenggara, KPU bawah, penyelenggara KPU, menjawab, dengan, sebuah sistem, tola rekrutmen itu, yang transparan. Nah, karena semua ruang-ruang yang ada, kita sekarang, ini kan, kalau mencurigai, melihat ruang-ruang, terjadinya, sebuah manipulasi, bahkan, kepentingan kelompok tertentu, dalam seberbagai hal, itu tidak bisa tertutup. Maka, ruang-ruang ini, kita tidak, tidak a priori, dengan persoalan ini, tapi memberikan jawaban, sangka rasional, membuktikan, tentang, pola rekrutnya, secara transparan, melahirkan, sebuah proses yang, akuntabel. Karena saya, varian tentang, sebuah demokrasi, partisipasi rakyat, dan proses yang, dan berkualitas terlepas, bagaimana, menghasilkan, pemimpin, yang berkualitas, kalau tidak ya, kita hanya habis, diadministrasi, dan proses semata, dan kebaikan, kualitas-kualitas. Dan ini saya kira, yang menjadi catatan, bagi, Tahu penyelenggara, bahwa, seluruh, dengan, segala turunan itu, menjadi tanggung jawab penuh, merahasi proses, pemilu 1955, dengan demokrasi, 1998 reformasi, tapi hari ini, apakah, itu ada nilai plus, bobot kualitas, atau hanya melahirkan legitimasi kemudian. Nah, itu juga menjadi catatan bagi kita, untuk melihat sebuah, sesuatu. Jadi, Oke. Pendengar di manapun Anda berada, pembicaraan kita, di pagi hari ini, mengenai minimnya minat, masyarakat menjadi penyelenggara ad-hoc. Bersama dengan, tiga narasumber, yang pertama, Komisioner KPU, Agus Bakri, SHIMH, kemudian, Ketua Bawaslu, Kabupaten Pari Motong, Bapak Muhlis Aswat, dan juga, pengamat sosial, Dr. Syahril Ibnu. Kita akan lanjutkan kembali, setelah, yang berikut ini. Selamat pagi, Pak Kus. Gimana, Pak? Kursinya enak. Ah, baru juga sehari. Bisa aja, Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor, untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang, atau penunjukkan langsung, Pak? Coba, saya lihat. Vendor yang ini, ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukkan langsung. Wah, menarik nih, kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telpon. Ya, halo, dek. Pagi, ayah. Maaf, kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ayah, jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan, agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan, agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi, dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telpon lagi. Da, ayah. Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini, ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti-korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti-korupsi, mulai dari diri sendiri, untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pak Dula, saya mau babliin di Pak Dula. Eh, langganan. Mau beli apa, Koina? Kasih saya gula 10 kilo, tepung satu karun. Eh, Koina, hamape banyak sekali. Heran kita mau pesta, kah? Eh, bukan moba pesta. Tapi saya ada dengar, to. Inflasi lah, resesi lah. Pokoknya semua harganya sepadan naik semua. Bu Hasna, Koina, Koina, dengar di mana lagi itu, Kiang? Di rumah Koina cuma tiga orang. Pak Tua, si Udin, dengan Koina. Masa beli gula dengan tepung banyak begitu? Soalnya, to. Saya takut kehabisan stok, Kiang. Wah, kalau Koina belanja banyak begitu, tentu masalah bagi tetangga kita. Mereka kan juga butuh. Nanti tidak dapat bagian. Jadi, belanja itu yang wajar saja. Kalau inflasi, resesi, wah, itu urusan pemerintah, Koina. Oh, begitu. Belanjalah secara bijak memberi kesempatan orang lain untuk mendapatkan keperluan yang sama. Kanal Informasi dan Inspirasi Pro Satu Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Tolitoli dalam Dialog Lintas Pagi, Tolitoli, Buol, dan Parigi Motong. Kita membahas mengenai minimnya minat masyarakat menjadi penyelenggara ad-hoc. Bersama dengan Komisioner KPU Kabupaten Tolitoli, Bung Agus Bakri, SHIMH, kemudian Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Motong, Bung Muhlis Aswad, dan juga Pengamat Sosial, Dr. Syahril Ibnu. Ya, kita ke Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Motong, Bung Muhlis Aswad. Setelah tadi kita mendengar apa yang disampaikan oleh Dr. Al-Sahril Ibnu mengenai fenomena terjadinya penurunan minat masyarakat menjadi penyelenggara ad-hoc, ini bagaimana tanggapan Anda? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kami di Kabupaten Parigi Motong, cuma karena memang temanya bicara soal penurunan minat, makanya kami bicara soal minat. Memang penurunan minat ini dihasilkan oleh empat faktor yang saya sebutkan tadi. Cuma untuk fakta hari ini, di wilayah Kabupaten Parigi Motong itu lebih disebabkan oleh satu hal seperti tadi yang saya katakan tadi, karena perusahaan regulasi yang tiba-tiba berubah dari yang sebelumnya. Kalau kemarin, itu kan ASN masih dimungkinkan atau diberikan ruang untuk menjadi penyelenggara ad-hoc. Jadi di tingkat bawah, saya jadi bicara soal KPU. Mungkin KPU punya alasan tersendiri sampai mungkin masih ada ruang untuk ASN. Tapi bagi kami untuk bawa seluruh, itu memang sekali menutup ruang untuk teman-teman ASN. Selanjutnya, terkait dengan jumlah pendaftar hari ini, itu kalau kami bandingkan dengan sebelumnya, itu pada dasarnya tidak mengalami penurunan, malah mengalami kenaikan. Walaupun memang tetap harus kami lakukan perpanjangan pendaftaran, karena syarat memperhatikan keterwakilan 30% itu, itu menjadi penting. Dan harus kami lakukan itu. Kalau kemarin kan tidak. Ketika sudah terpenuhi secara dua kali kebutuhan, maka cukup. Tidak perlu dilakukan perpanjangan. Tapi hari ini, walaupun pendaftarnya di satu desa, sudah lebih dari kebutuhan yang diharian dibutuhkan, tapi kalau belum ada perempuan, atau keterpenuhi secara 30 perempuan, 30% perempuan itu belum terpenuhi, sehingga ini masih harus tetap dilanjutkan perpanjangan. Nah, ini yang kemudian yang dibuat, sebenarnya bukan minasnya yang berkurang, tapi karena dengan faktor regulasi yang ada, sehingga minas masih ada, cuma karena memang regulasi yang mengatur, yang melarang, tidak dimungkinkan teman-teman, ASN ini menjadi pemilenggara di level ESO. Kalaupun dimungkinkan, tapi terakhir yang agak berat, menurut angkatan teman ASN ini, sehingga mereka dengan sangat terpasta, memilih, okelah, berikan sedar ruang kepada yang lain. Biarlah kita lakukan sedar ruangnya, atau apa namanya, yang hari ini sudah kita lakukan seperti itu. Ya, berarti itu jauh dari KKN ya, kalau bawa seluruh tuli-tuli? Bawa seluruh pergi motong? Ya, alhamdulillah kalau diserah soal KKN, kami tidak sampai ke sana. Kami ingin tahu tidak akan seperti itu. Cuma memang begini, Pak. Kemarin kami dikonfirmasi oleh beberapa wartawan, soal rekom. Apakah ada rekom? Bagaimana menunikasi rekom? Kami sampai-tahun secara profesional saja, saya kira untuk di setiap tahapan, kami tidak tahu kalau KPU, tapi untuk dibawas, memang rekom-rekom itu selalu ada. Apakah lahir dari toko-toko polis, toko-toko asem, toko-toko tenor-tenor kita, kemudian dari toko-toko masyarakat, termasuk kepala desa, sama, dan sepertinya mungkin polis, jadi ada rekom-rekom itu. Tapi, kami tidak melihat dari sisi rekomnya, atau siapa yang merekom. Kami lebih fokus melihat kepada siapa orang yang berada. Meneliti rekom. Kalau memang ternyata orang itu adalah orang yang memang kita butuhkan menjadi bagian dari penelenggara ini, kita rekom. Tapi kalau tidak, kita tidak akan melihat itu. Karena sebut kita pada kebutuhan, bukan kepentingan. berarti faktor gaji ini tidak terlalu berpengaruh di bawah selu, Pak Gimoto. Alhamdulillah, untuk kandang kita tidak dengar kepentingan, tapi ini ada sedikit perbedaan secara intensif, atau gaji dari teman-teman yang ada di sejarah KPU, kemudian dengan kami. Tapi, saya kira itu bukan hal yang dari dasar mereka masuk atau tidak. Intinya mereka ini, kalau kami lihat, apalagi mereka yang sudah pernah berkulut menjadi penelenggara di level ini, di panuas dan turunnya ini, dengan dajaran ini, mereka sudah nyaman di situ. Ini faktor nyaman. Ketika mereka sudah nyaman di situ, atau mungkin ada tentangan tangan tersebut yang berbeda pastinya, antara tentangan di bawah dan tentangan KPU, itu membuat mereka tidak melihat di gaji. Berasapun gaji, intinya itu bukan syarat, bukan standar buat mereka. Mereka tetap inginnya, kalau memang di bawah itu, walaupun gajinya ada kecil, di sini saja. Karena beberapa kali kami komplekkan itu, kami tanya, kami buka. Ini ada sedikit perbedaan antara kita dengan teman-teman kita di, saudara kita di KPU. Itu berguna. Oh, Bukan masalah. Sehingga, kami memang tidak masalah. Dan hari ini, sudah bukan menjadi masalah, saya akan. Oke. Ke KPU, Kabupaten Tolitoli. Ini tadi ada yang menarik, bahwa faktor gaji yang memberikan motivasi bagi masyarakat untuk menjadi penyelenggara ad hoc di KPU Tolitoli. Ini bagaimana? Sampai ada peningkatan pendaptar di Badan Adhocs itu sendiri, khususnya PPS ya. kan dibandingkan dengan honor-honor sebelumnya, itu KPURI hari ini justru pimpinan kita, saya lihat, dalam regulasinya ada kenaikan. Nah, di level wawancara juga, kami kemarin ada beberapa yang kita tanyakan terkait keinginan untuk masuk menjadi penyelenggara di tingkat BPS. Dan salah satu indikator bahwa kenapa dia mau masuk di situ, salah satunya karena mau dapat pekerjaan untuk tambah, ada yang tambah-tambah. Bahwa kemudian apa yang ditampaikan tadi oleh sahabat saya, Ketua Bawaslu Kabupaten Paragimoto juga saya sepakat bahwa ada beberapa memang yang teman-teman yang sudah merasa nyaman jadi penyelenggara itu juga kemudian mendaftarkan diri ulang. Hasil rekom juga? Maksudnya? Termasuk juga yang hasil rekom? Tidak, kita kan melakukan namanya seleksi-seleksi yang dilakukan oleh KPUD lewat regulasi itu sendiri. Kalau yang terkait rekom-rekom, ya rekom-rekom tetap ada. Tapi kan dalam aturan main di KPUD ini kan tetap kita kolektif-kolegial bahwa ada aturan main yang harus kita apa ya, harus kita lewati. Tidak boleh bicara personal, tidak boleh. Sehingga terkait ruang-ruang itu saya rasa kecil kemungkinan untuk dilakukan oleh teman-teman itu sendiri. Oke. Bung Dr. Sahril Ibn tanggapannya? Saya kira sekarang KPU dengan Bawaslu adalah pelaksana dalam rangka melakukan tahapan proses penyelenggaraan komedi itu dengan pembahasan tentang ad hoc itu itulah dinamika dinamika yang di lapangan sehingga kita tidak bisa mempersepsikan atau menjustis semua fenomena dalam kontes yang merata. Saya kira di beberapa daerah mengalami hal-hal tersendiri. Misalnya di beberapa daerah lain misalnya mereka tidak tertarik atau masyarakat itu tidak tertarik karena melihat proses itu tidak memberi hal yang konstruktif untuk sebuah peradaban-peradaban masyarakat lebih baik ke depan atau dia memandang bahwa proses-proses pengumuman itu sudah ada aturan dan itu subjektivitas penyelenggara misalnya KPU itu sudah menjadi catatan sehingga ditarakan oleh Bawaslu Pak Irimu tadi tetapi hal yang membasar sebagai sebelum semua itu menjadi tumbuhan dan dijawab dengan bentuk transparansi tadi transparansi lebih akuntabel sehingga pencapaian intensi dengan proses kualitas hasil verifikasi calon-calon yang terjadi sebagai penyelenggara itu bisa kualitai dalam mendukung demokrasi yang kualitas ke depan itu juga menjadi catatan dan sebuah ini jadi tidak diperdebatkan hanya dalam berurang administrasi perseratan tapi juga bobot hasil bobot yang dicapai pada saat demokrasi seperti berurang administrasi berurang administrasi apakah apakah ada kewenangan daripada bawaslu untuk setelah melakukan perpanjangan untuk menunjuk langsung penyelenggara yang dibutuhkan kalau di bawah dari awal dari awal memang tidak tidak berbeda dengan KPU kalau KPU memang rekrutmen PPS ini itu menjadi tanggung jawab langsung pimpinan KPU atau komisional KPU di kabupaten kalau kami untuk rekrutmen PKD itu adalah kewenangan Pantos Ketamatan jadi bawah sukabupaten tidak punya dia tetap punya kewenangan kemudian pemberian saran masalah dan sebagainya jika ada masukan masyarakat tapi secara umum rekrutmen PKD itu menjadi tanggung jawab penuh Pantos Ketamatan cuma memang dari sisi soal karena untuk apa namanya kami untuk Panwas Desa atau PKD ini itu testnya hanya menggunakan langsung test wawancara saja jadi tidak ada lagi test tulis seperti yang dilakukan oleh PPS kami langsung test wawancara dan itu dilakukan oleh Panwas hanya soalnya itu didesain dan dibuat oleh bawah sukabupaten sama dengan kemarin ketika Panwas Ketamatan itu soalnya langsung dari RI dari Kornip SDM Provinsi se-Indonesia itu membuat desain soal dengan jumlah tertentu itu disorok ke bawah sukabupaten kemudian ke bawah sukabupaten yang turunkan dari LJP dan langsung CAT murni itu disampaikan oleh ke masing-masing langsung di server pelaksanaan kegiatan CAT untuk Panwas Jam dan kalau hari ini untuk PKD tidak seperti itu lagi kami langsung ke tahapan wawancara soalnya yang sudah dibuat oleh bawah sukabupaten nanti akan diturunkan ke Panwas Ketamatan Panwas Ketamatan yang melakukan proses wawancara dan proses penilaiannya bahkan pelantikannya itu dilakukan oleh Panwas Ketamatan demikian oke baik terima kasih Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Motong Bapak Muhli Aswad untuk kebersamaannya di pagi hari ini dalam dialog Lintas Pagi Tolitoli Buol dan Parigi Motong ke Komisioner KPU Kabupaten Tolitoli Bung Agus Bakri SHIMH ini dalam hal sistem perekrutan ini selalu menjadi sorotan apakah memang transparansi ini memang belum dinilai belum terlalu diwujudkan di tingkat penyelenggara Oke terima kasih pertama saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan tadi oleh kekanda saya Bu Dokter Saharir Ibnu saya sepakat bahwa ada capaian yang ingin kita capai tidak hanya faktor persoalan administratif belaka dalam proses pemilu ini tapi ada sebuah capaian demokrasi yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya nah salah satu indikatornya adalah itu melakukan rekrutmen secara transparansi pertama kami ingin sampaikan ada beberapa proses di KPU khusus untuk di KPU itu termasuk kekhawatiran teman-teman masyarakat di luar itu adanya namanya apa ya titipan titipan itu karena ada juga yang kemudian ketika penyelenggara pemilu itu bermasalah atau ada tahapan dari tahapan ke tahapan itu terjadi namanya penyaringan termasuk tadi yang saya maksud itu adalah adanya ujian CAT itu yang kemudian setelah selesai sudah muncul nilainya tidak ada lagi faktor persoalan bahwa kemampuan tidak bisa ya tidak bisa lulus kemudian ada tahapan selanjutnya setelah melewati beberapa tahapan yang lain itu ada namanya tahapan masuk ke belum sebelum mewawancara itu ada tanggapan masyarakat bahkan di KPW itu bahkan di KPW itu sebelum apa ya pendaptaran itu ada namanya SIPOL SIPOL ini yang kemudian mengkantar seluruh apa ya seluruh pendaptar itu yang terkait dengan keterlibatan dengan partai politi dan sebagainya jadi saya rasa tahapan-tahapan di KPW ini cukup efektif menurut saya untuk mengkantar itu yang kedua nah tidak terlepas juga memang bahwa di Sulawesi Tengah ini itu ya kompleks memang problemnya tapi kita lagi-lagi di KPW dari Kabupaten Tolitoli juga sangat berharap sangat menginginkan bahwa tingkat penyelenggara kami di PPK PPS itu harus memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi sehingga bisa menciptakan pemilu yang baik di 2024 ini dan semua tahapan-tahapan yang sudah berjalan sampai dengan hari ini saya rasa Alhamdulillah juga sudah kita laksanakan dengan baik pendegar dimanapun Anda berada kami beri kesempatan untuk Anda memberikan saran maupun tanggapan Anda di 0852 4248 6001 sekali lagi di nomor 0852 4248 6001 tentu tadi Anda sudah menyimak apa yang disampaikan oleh para penyelenggara pemilu 2024 baik di tingkat KPU Kabupaten Tolitoli maupun bawah selu Kabupaten Parigi Mautong serta pengamat sosial Dr. Syahril Ibnu mengenai apa yang menjadi penyebab minimnya minat masyarakat menjadi penyelenggara ad hoc apakah faktor gaji ini yang sampai Tolitoli terjadi peningkatan atau faktor titipan KKN yang tadi itu menjadi penyebab minimnya masyarakat silahkan Pak Kendi di Nalu terima kasih Assalamualaikum Bapak-Bapak Narasumber namun saya yang bawa selu Parigi Mautong sudah turun Pak ya saya ke KPU saja Pak itu ujian CAT kan serta mereka langsung dibuka nilainya oke siap pertanyaannya saya bisa tidak Pak dilantik yang nilainya 0 artinya ikut tahapan berikutnya wawancara oke dan dinyatakan terlaku penyelenggara di tingkat kecematan bisa tidak oke makasih Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya nilai 0 jadi penyelenggara tanggapan komisioner KPU Kabupaten Tolitoli ya terima kasih Bung Kendi dari Nalu ini juga yang menjadi polemik selama ini dan baru kali ini saya sempat untuk menjelaskan jadi mengklarifikasi jadi CAT 0 yang kemudian beredar itu terkait rekrutmen PPK kemarin badan edho gitu di level PPK itu khusus sebagai persyaratan untuk maju ke tahapan berikutnya jadi karena di kecematan Lampasio itu pendaptar administratif yang mendaptar secara administratif itu ada 16 kemudian yang mengikuti apa ya mengikuti CAT itu ada 15 orang nah sementara regulasi mengatur adalah 3 kali kebutuhan artinya yang otomatis masuk itu 15 yang kemudian secara penilai yang tidak ada aturan yang diberikan ke KPU untuk standar nilai jadi jadi nilai itu adalah siapa yang paling tertinggi diurut ke bawah sampai ke angka 15 itu iya maksudnya sampai ke nomor 15 itu itu regulasi 3 kali kebutuhan untuk maju ke tahapan seleksi berikutnya bukan menjadi apa ya bukan jadi saya justru mau mengasumsikan begini kalau kemudian ada kebutuhan pemerintah daerah terkait rekrutmen apa kesehatan tarulah kesehatan umpamanya ada 5 abda direkrut dibuka pendaftaran 10 orang dan kemudian yang mendaftar itu hanya 5 maka otomatis pasti lulus mau nilainya 0 mau nilainya berapa pasti lulus itulah yang kemudian juga kami di KPU diatur regulasi itu 3 kali kebutuhan bukan berdasarkan berapa nilainya bahwa nilainya yang seandainya seandainya nilainya disitu apa ya seandainya pendaftarnya atau ikut CAT itu 17 tiba-tiba kami loloskan 0 0 itu oh itu yang kemudian kami melakukan pelanggaran berat oke tetapi itu tidak mempengaruhi nilai pada saat tahapan berikutnya tidak 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 artinya tidak berpengaruh karena tidak ada keterkaitannya karena itu hanya prasarat untuk maju ke seleksi berikutnya berarti yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa nilai CAT itu tidak ditambah dengan nilai wawancara tidak 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 ada penambahan seperti itu tidak berarti yang menentukan adalah kualitas dari hasil wawancara itu sendiri oke bung sahri bagaimana menyikapi apa yang tadi disampaikan nilai nol lulus jadi penyelenggara baik saya kira penjelasan dari komisioner kap toli-toli itu benar dalam menerjemahkan sebuah aturan ini bisa terjadi jika terjadi miskomunikasi dengan masyarakat nah ini harus disosialisasi memang karena pemahaman kita kan memahami sebuah kondisional di lapangan dalam menerjemahkan aturan itu biasanya keliru langsung saya klisim statement ya ya langsung bang dengan demikian saya kira ruang-ruang fenomena di lahan akan terangkat tapi lagi-lagi integritas dan kualitas penyelenggara itu menjadi taruhannya saya cuma ingin sebuah hal karena memang memperdebatkan kita dari awalnya menerjemahkan dan itu dibawa wilayah KPU dan bawah sebagai penyelenggara tapi saya sebagai pengamat memberikan sebuah kekuatan percatatan ad hoc yang didorong sebagai daya dukung bantuan untuk penyelenggara KPU itu itu kan dia hujung tombak langsung bersentuhan kepada target pemenangan atau perubahan salah maksudnya kompetisi di situ nah maksudnya pertaruan integritas dalam BMPK BPS itu menjadi hal perubahan utama sehingga pertarungan itu kan itu pertarungan bentuk kompetisi yang disahkan dua undang-undang dengan sebuah forum tata main yang dijelas agar tidak dilanggar maka pertarungan atau bentuk sebuah kompetisi itu harus dirangkat dua kualitas yang berintegritas sehingga penyelenggara atau wasitnya itu jangan sampai tercederai dengan sebuah sebuah kepentingan dengan itu sehingga nilai demokrasi itu menjadi cacat kita saya kira ending daripada bagaimana penyelenggara itu bisa mengangkat marwah biarlah penentu sebuah demokrasi bisa berjalan terima kasih terima kasih Dr. Sahri Ibnu yang sudah bergabung sekaligus sudah memberikan closing statement sudah di pukul 9 lebih 54 menit yang terakhir closing statement dari komisioner KPU Kabupaten Tolitoli oke baik pertama saya closing statement saya adalah saya sepakat bahwa lokomotif dasar dari sebuah pemilu itu ada di teman-teman PPK PPS sehingga untuk menjaga itu harus menjaga namanya integritas termasuk untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil itu saya menginginkan bahwa pemilu ini untuk mencapai yang namanya pemilu yang berintegritas pemilu yang sukses tidak menjadi tanggung jawab murni sendiri oleh KPD KPD tapi ada teman-teman bawah seluar ada teman-teman partai politik ada masyarakat yang kemudian bersama-sama kita membangun namanya pemilu yang baik pemilu yang berintegritas sehingga kualitas yang tadi disampaikan oleh Bundoktor ini bahwa apa yang ingin kita capai itu yang kemudian ingin kita ada mengalami namanya peningkatan demokrasi peningkatan demokrasi itu tentu lahirlah namanya pemimpin-pemimpin yang baik untuk kesejahteraan masyarakat itu itu dari saya pendengar pendengar di manapun anda berada kemudian dialog lintas pagi toli-toli buol parigi mautong dengan topik minimnya minat masyarakat menjadi penyelenggara ad hoc terima kasih kami sampaikan kepada Bung Agus Bakri SHIMH yang laku komisioner KPU Kabupaten toli-toli yang sudah hadir bersama kami dan juga Bung Dr. Syahril Ibnul pengamat sosial dan ketua bawah selu Kabupaten parigi mautong muhlis aswat yang telah bersama-sama dalam dialog lintas pagi toli-toli buol dan parigi mautong semoga di lain waktu dan kesempatan masih bisa bergabung bersama kami dengan topik yang berbeda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh